Intro Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Senang sekali pagi hari ini bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saya percaya ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan senantiasa sediakan untuk setiap kita Yang setuju dengan saya katakan Amen Amen, gak terasa kita ini sudah masuk bulan yang baru, bulan yang Mei, bulan yang Mei Bulan Mei maksud saya, bulan yang baru, bulan Mei maksudnya begitu ya Kita sudah masuk bulan baru, bulan Mei Sudah hampir setengah tahun nih tuh Sudah kita ini sudah melewati pandemi itu hampir sudah satu tahun lebih Ternyata kita ini ada loh, kita masih ada sampai hari ini Saya percaya itu berkat penyertaan dan perlindungan Tuhan Katakan Amen Amen Tuhan itu adalah Allah yang begitu rupa, yang sayang sama kita Percayalah kita gak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan Kita selalu ada di dalam tangannya Tuhan Nah selama bulan Mei ini kita akan belajar banyak tentang potensi Taukah ternyata Ada sebuah potensi yang Tuhan taruh di dalam diri kita Ada potensi-potensi yang ada di dalam diri kita Entah itu kita ini mau ada masalah Atau tidak ada masalah Mau bumi bergoncang gitu ya Laut bergelora, gunung-gunung beranjak Tuhan itu sudah menaruh benih yang hebat di dalam diri kita Kita ini segambar dan serupa dengan rupa Tuhan Kita ini Tuhan berkata bahwa Tuhan berkata kepada kita gitu ya Kepada Adam dan Hawa gitu ya Diberkatilah mereka Tuhan berkata beranak cucu bertambah banyak Di bumi ini dan taklukkanlah itu Tuhan berkata berarti ada sesuatu yang hebat Yang dasyat Yang Tuhan sudah sediakan untuk kita Amen Bahkan Tuhan ngomong taklukkanlah itu Menaklukkan seluruh bumi ini Berarti ada sesuatu sebuah Sebuah kuasa Ada dunamos disini Ada kuasa yang Tuhan itu sudah sediakan dalam kehidupan kita Tetapi kenapa kadangkala kita belum mengalaminya Kenapa kita belum mengalaminya Karena itu adalah potensi yang ada ditaruh di dalam diri kita Ada sebuah potensi yang Tuhan taruh di dalam diri kita Hidup kita ini memulai Jadi hidup kita ini punya potensi untuk menjadi besar Hidup kita ini punya potensi untuk menaklukkan Katakan Amen Nah potensi Kita mulai dengan potensi Nah potensi itu apa? Potensi itu adalah Kata sifat Yang memiliki arti kemampuan Atau kapasitas yang dimiliki Untuk membangun sesuatu di masa depan Jadi potensi itu adalah Kapasitas atau kemampuan Yang dimiliki untuk membangun sesuatu di masa depan Jadi hari ini kita belum lihat Tapi ke depan pasti kita akan lihat Nah potensi adalah Yang artinya adalah Kualitas atau kemampuan untuk membangun hidup kita Dan memimpin kita untuk masuk masa depan Yang sukses dan berarti Katakan Amen Nah ada lagi orang berkata potensi adalah Dormen power Atau Kekuatan Yang tidak kelihatan Atau Kekuatan yang tersembunyi Atau apa yang bisa kita dapatkan di dalam kehidupan kita Potensi juga berarti Seluruh sejauh apa kehidupan kita Yang akan kita jalani ke depan Atau siapa kita Yang belum kita tahu sekarang Itu adalah potensi Atau apa yang belum kita kerjakan Atau yang sedang kita kerjakan Dan belum selesai Dan akan digenapi Nah itulah potensi Bapak Ibu Saudara Jadi setiap kita Sadar tidak sadar Kita ini punya potensi Jadi jangan terbuai dengan masalah atau situasi Kadangkala kita sendiri berpikir Aduh gimana kita bisa atau tidak ya Ingat kita ini punya potensi Kadangkala kita lupa Karena kita terbuai dengan masalah Atau kita terbuai dengan kenyamanan Atau kita terbuai dengan berkat Sehingga kita lupa Kita ini punya potensi Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Tidak akan pernah mempengaruhi Apa yang kita miliki Jika kita sadar hari ini Bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati Tuhan Orang-orang yang Orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Diberikan kuasa oleh Tuhan Berarti kita sadar bahwa kita punya potensi Cuma kadangkala Kita tidak mengerti Potensinya apa Cuma kadangkala Kita tidak sadar bahwa kita punya potensi Yang kita mikirkan Adalah Ya biasa aja Ya hidup ini harus dijalani Jalani aja Dengan rutinitas Ya berdoa Ya berdoalah Doa pun punya potensi Waktu kita berdoa Sesuatu terjadi Waktu kita tidak berdoa Tidak ada yang terjadi Makanya kita ada doa 60 hari Ada doa 60 hari Kita berdoa bersama-sama Kita minta sebuah upgrade Kita minta sebuah upgrading dari Tuhan Kita minta terobosan dari Tuhan Ada sesuatu yang akan terjadi dalam kehidupan kita Waktu kita berdoa Maka sesuatu terjadi atau akan terjadi Karena Tuhan selalu mendengar seruan umatnya Amen Ada sebuah potensi Apalagi kita ini yang diciptakan oleh Tuhan sangat spesial Kita ini punya potensi Mau sadari atau tidak Mau kita sadari atau tidak Tuhan sudah memberikan kemampuan di dalam diri kita Dan kunci dari potensi adalah mengetahui Kita tahu enggak Kita ini punya potensi enggak Kalau kita enggak tahu bahwa kita punya potensi Ya makanya hidupnya biasa aja Mengalami sesuatu yang baru Cuma berkata Ya kebetulan Ya karena begini Loh kok sekarang bisa hebat begini Ya karena kita lakukan ini Karena saya berusaha keras Saya ini No 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 Itu sudah ada Tuhan sudah kasih dalam diri kita Tetapi kunci Untuk kita bisa membangkitkan potensi Releasing our potential Yang bisa kita mengeluarkan potensi kita adalah Sadari dulu Tahu dulu Dan kunci dari mengetahui adalah Kebenaran Kebenaran itu yang akan membukakan kita punya potensi apa Kadang kalak Orang enggak pernah sadar bahwa dia ini jago Mimpin Dia orang yang minder banget Dia ini orang yang minder banget Tetapi Dia enggak pernah tahu Sampai tiba-tiba dia dipercayakan sesuatu Dan tiba-tiba dia mimpin Waktu mimpin bagus sekali Dan dia berkata Karena kebenaran muncul Sudah ada faktanya Dia baru ngerti Oh ya ternyata aku bisa juga ya Pernah ngalami kayak gitu enggak bapak ibu saudara Waktu dipercayakan sesuatu Waktu begini Oh ternyata bisa juga kita Nah itu adalah potensi dalam diri kita Kadang kalak orang Enggak ngerti orang ini jago nyanyi ya Tapi kok rasanya Kalau nyanyi di depan orang itu Malu gitu Tiba-tiba waktu disuruh nyanyi Orang-orang diberkati sekali Orang-orang diberkati sekali Ternyata orang ini jago ya nyanyinya Oh kalau dia nyanyi itu adem hati ini Adem dingin Bukan dingin Nggak punya kasih Bukan tetapi dinginnya itu kayak adem gitu Kayak nyaman gitu Tapi untuk mengerti itu Kita perlu yang namanya kebenaran Dan kebenaran yang paling utama adalah Kebenaran firman Tuhan Yang pasti akan membukakan satu demi satu Gideon salah satunya Ketika dia ketakutan Mau diserang Sama orang Midian Gideon lari Ketempat pemerasan anggur Dia sedang ngirik Gandum Dia sedang ngirik Gandum Tetapi dia semuanya di tempat Pemerasan anggur Sampai Malekat ketemu Gideon Gideon langsung diomong gini Hai Maktimen Ophelon Hai Pahlawan yang gagah berani Hai Gideon Pahlawan yang gagah berani Gideon ngomong Aku Menghina ini Tapi Tuhan berkata Kamu Malekatnya ngomong Kamu ini loh Pahlawan yang gagah berani Ah Kalau aku pahlawan yang gagah berani Kasih tanda dulu dong Aku mau minta Bener gak nih Gitu Kalau Kamu bilang gitu Coba ya Tak kasih Aku minta tanda ini 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 Dibolak balik Tandanya embun ini Dan semuanya Akhirnya Digenapi semua Kebenaran lah Menyingkapkan Wah ternyata Bener Omongannya Wah ternyata Tuhan tidak pernah lalai Ternyata Tuhan Kalau ngomong Selalu ditepati Kalau dia ngomong Bahwa aku ini Pahlawan yang gagah berani Berarti aku ini adalah Pahlawan yang gagah berani Ketika dia Mengetahui Dan dia Tahu kebenaran Yang dia Pertama lakukan adalah Hancurkan Berhala Di Bangsanya Halo Tapi tanpa Kebenaran Kita cuma Tahu saja Padangkala Itu tidak Mengubahkan Apa-apa Di dalam Diri kita Kalau saya Ngomong Tahu 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 Anda cuma Tahu Tapi waktu Kebenaran Itu membuktikan Kita mengalami Sesuatu Dan fakta Itu terjadi Maka Anda Berkata Benar Tuhan kita Dahsyat Ada amin Jadi kita Kita harus Mengerti ini Bapak Ibu Saudara Kita Ada potensi Yang harus Kita Kembangkan Kita Harus Kita Harus Mengembangkan Potensi Yang kita Miliki Kalau kita Sadar Kita Punya Potensi Tinggal Kita Harus Berjumpa Dengan Kebenaran Kita Harus Mau Ada Di Sana Kita Akan Belajar Nanti Ada Empat Hal Yang Kita Perlu Lakukan Sebagai Orang-orang Yang Percaya Tapi Firman Tuhan Berkata Demikian Umatku Binasa Karena Lack of Knowledge Nggak ada Nggak Ngetahui Apa-apa Jadi Orang Itu Binasa Nah Kesalahannya Hari-hari Ini Di Jaman Generasi Yang Demikian Orang Hanya Menampilkan Apa Yang Baik Orang Hanya Menampilkan Segala Sesuatu Di Medsos Terutama Instagram TikTok Facebook Orang Hanya Menampilkan Sesuatu Yang Baik Nggak Ada Orang Yang Menampilkan Sesuatu Yang Jelek Betul Atau Betul Dan Seringkali Kehidupan Orang Kristen Juga Sama Seolah Dia Punya Perpustakaan Yang Banyak Buku Bukunya Banyak Tapi Yang Buku Bukunya Itu Cuma Hanya Dimiliki Nggak Pernah Dibaca Nggak Itulah Potensi Ini Ini Kita Kita Ini Punya Buku Buku Banyak Wah Bukunya Banyak Rajin Baca Padahal Cuma Setiap Kali Saya Juga Pernah Mengalami Hal Demikian Bapak Ibu Saudara Kalau Saya Beli Buku Istri Saya Selalu Bilang Kamu Baca Kapan Bukunya Tenang Tenang Tak Baca Yang Penting Tak Beli Dulu Tapi Seringkali Dalam Kehidupan Kita Hanya Menampilkan Perpustakaannya Tanpa Kita Mengerti Isinya Dalam Kehidupan Orang Percaya Seringkali Emblemnya Adalah Kristian Tetapi Kita Dalam Tanda Kutip Tidak Mengetahui Esensi Dari Kristenan Mari Bapak Ibu Saudara Ayo Belajar Mengenal Dan Mengetahui Ada Potensi Potensi Yang Besar Di Dalam Diri Kita Mari Kita Buka Bersama Sama Di Matius Pasal Yang Ke 25 Matius Pasal 25 Ayat 14 Sampai Dengan Yang Ke 30 Kita Sering Dengar Cerita Ini Kita Sering Baca Firman Tuhan Ini Perempuan Tentang Talenta Tapi Mari Kita Baca Sekali Lagi Bersama Sama Dan Kita Dalami Setiap Kali Baca Firman Pasti Ada Sesuatu Yang Baru Muncul Dalam Kehidupan Kita Amen Matius Pasal 25 Mulai Ayat Yang Ke 14 Lanjut Aja Ya Perempuan Tentang Talenta Sebab Hal Kerajaan Surga Sama Seperti Seorang Yang Memegil Hamba Hambanya Dan Mempercayakan Hartanya Kepada Mereka Yang Seorang Diberikannya Lima Talenta Yang Seorang Lagi Dua Dan Yang Seorang Lagi Satu Masing Masing Menurut Kesanggupannya Segera Pergilah Hamba Yang Menerima Talenta Itu Menjalankan Uang Itu Dan Beroleh Laba Lima Talenta Hamba Yang Menerima Dua Talenta Itu Berbuat Demikian Juga Dan Berlaba Berlaba Dua Talenta Tetapi Hamba Yang Menerima Satu Talenta Itu Pergi Dan Menggali Lobang Di Dalam Tanah Lalu Menyembunyikan Uang Tuhannya Lama Sesudah Itu Pulanglah Tuhannya Tuhan Hamba Hamba Itu Lalu Mengadakan Perhitungan Dengan Mereka Hamba Yang Menerima Lima Talenta Itu Datang Dan Ia Membawa Laba Lima Talenta Katanya Tuhan Lima Talenta Tuhan Percayakan Kepadaku Lihat Aku Telah Beroleh Laba Lima Talenta Maka Kata Tuhannya Itu Kepadanya Baik Sekali Perbuatan Mu Hai Hamba Ku Yang Baik Dan Setia Engkau Telah Setia Dalam Perkara Kecil Aku Akan Memberikan Kepadamu Tanggung Menjawab Dalam Perkara Yang Besar Masuklah Dan Turutlah Dalam Kebahagiaan Tuhan Mu Hamba Yang Dua Talenta Juga Datang Kita Skip Aja Juga Ngomong Seperti Itu Terus Ayat Yang Ke 24 Kita Skip Langsung Melanjuti Ayat 24 Kini Datang Lah Juga Hamba Yang Menterima Satu Talenta Itu Dan Berkata Tuhan Aku Tahu Bahwa Tuhan Manusia Yang Kejam Yang Menuai Di Tempat Dimana Tuhan Tidak Menabur Dan Yang Memungut Dari Tempat Dimana Tuhan Tidak Menanam Karena Itu Aku Takut Dan Pergi Sembunyikan Menyembunyikan Talenta Tuhan Itu Di Dalam Tanah Ini Terimalah Kepunyaan Tuhan Maka Jawab Tuhannya Itu Hai Kamu Hamba Yang Jahat Dan Malas Jadi Kamu Sudah Tahu Bahwa Aku Menuai Di Tempat Dimana Menanam Karena Sudahlah Seharusnya Uangku Itu Kau Berikan Kepada Orang Yang Menjalankan Uang Supaya Sekembalinya Aku Aku Menerimanya Serta Dengan Bunganya Sebab Itu Ambillah Talenta Itu Daripadanya Dan Berikanlah Kepada Orang Yang Punya Sepuluh Talenta Itu Karena Setiap Orang Yang Mempunyai Kepadanya Akan Diberi Sehingga Ia Berkelimpahan Tetapi Siapa Yang Tidak Daripadanya Dan Sampakkanlah Hamba Yang Tidak Berguna Itu Kedalam Kegelapan Yang Paling Gelap Bisa Terdapat Akan Terdapat Ratap Dan Kertak Gigi Kita Ngerti Kisah Tentang Perumahan Tentang Talenta Tuhan Lagi Ngajari Ada Sebuah Potensi Di Dalam Diri Kita Setiap Kita Semuanya Diberikan Potensi Mungkin Ada Yang Punya Banyak Potensi Jadi Ini Jadi Ini Semuanya Mungkin Ada Yang Banyak Tapi Mungkin Ada Yang Tidak Tetapi Setiap Kita Pasti Punya Potensi Setiap Kita Pasti Punya Potensi Dan Terus Bagaimana Saya Menarik Sekali Bapak Ibu Saudara Bagaimana Cara Kita Mengembangkan Potensi Kita Yang Pertama Apa Yang Kita Lakukan Yang Pertama Adalah Kita Harus Yang Kita Harus Meng Upgrade Pola Pikir Kita Atau Cara Pandang Kita Bagaimana Kita Bisa Meng Upgrade Potensi Yang Ada Di Dalam Diri Kita Kita Harus Mengubah Cara Berpikir Kita Upgrad Pola Pikir Kita Itu Yang Pertama Efesus 3 Ayat 20 Berkata Demikian Bagi Dialah Yang Dapat Melakukan Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Kita Doakan Atau Pikirkan Seperti Yang Ternyata Dari Kuasa Yang Bekerja Di Dalam Kita Ada Kuasa Di Dalam Kita Ada Potensi Yang Bekerja Di Dalam Kita Pak Lus Ngomong Sama Jemaat Efesus Berkata Bagi Dialah Yang Dapat Melakukan Jauh Lebih Banyak Dari Yang Daripada Yang Kita Doakan Atau Pikirkan Seperti Yang Ternyata Dari Kuasa Yang Bekerja Di Dalam Kita Tapi Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Kita Doakan Atau Pikirkan Bagaimana Kita Bisa Mengupgrade Potensi Kita Bagaimana Kita Bisa Membangkitkan Potensi Kita Yang Pertama Adalah Rubah Pola Pikir Kita Upgrade Dulu Pola Pikir Kita Karena Apa Yang Kita Pikirkan Itu Akan Mempengaruhi Tindakan Kita Dan Apa Yang Kita Pikirkan Mempengaruhi Tindakan Kita Dan Tindakan Kita Akan Kita Ulangi Lagi Itu Menghasilkan Kebiasaan Dan Kebiasaan Itu Akan Menghasilkan Karakter Dan Karakter Yang Menentukan Hasil Akhir Saya Yang Yang Menuai Di Tempat Dimana Tuhan Tidak Menabur Dan Yang Memungut Daripada Tempat Dimana Tuhan Tidak Menanam Kata Tau Itu Juga Arti Yang Sama Dipakai Dengan Dalam Bahasa Aslinya Adalah Ginosko Kata Tau Disini Hamba Yang Punya Satu Talenta Ini Dipakai Arti Dalam Bahasa Aslinya Ginosko Adalah Datang Untuk Mengenal Datang Untuk Taat Tapi Kenapa Ya Kok Yang Dia Tau Kok Beda Dengan Dua Orang Yang Lain Satu Orang Yang Tau Tuhan Ini Kok Beda Ya Kok Satu Talenta Ini Kok Beda Ya Padahal Yang Dua Yang Dua Yang Lain Hamba Yang Lima Talenta Dan Hamba Yang Dua Talenta Dia Mengerjakan Talentnya Tapi Hamba Yang Satu Talenta Ini Kok Berbeda Ya Padahal Sama-sama Kenal Saya Cuma Mikir Tuhan Kenapa Ya Karena Dia Hanya Tinggal Di Dalam Level Pemikirannya Dia Sendiri Dan Tuhan Itu Sayang Banget Loh Sama Kita Sekalipun Kita Ini Salah Persepsi Tentang Tuhan Kita Ini Salah Persepsi Tentang Dia Tuhan Sampai Membungkukan Demikian Loh Loh Kalau Kamu Sudah Tahu Bahwa Aku Adalah Tuhan Yang Jahat Tuhan Yang Tuhan Yang Jahat Tuhan Yang Lalim Kenapa 10 Tuhan 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 Dia Berkata Aku Tahu Kau Adalah Tuhan Yang Jahat Yang Menuhai Dimana Tuhan Tuhan Tidak Menanam Ini Coba Dikatakan Aku Tuhan Aku Tahu Bahwa Tuhan Manusia Yang Kejam Yang Menuhai Di tempat Dimana Tuhan Tidak Menabur Dan Yang Memungkut Dari tempat Dimana Tuhan Tidak Menanam Karena Itu Aku Takut Dan Pergi Dan Aku Memberikan Talenta Ini Kepada Hamba Yang Lima Talenta Tuhan Akan Berbicara Lain Kamu Sudah Kenal Aku Bagus Dan Kamu Lakukan Itu Good Dan Tuhannya Jadi Beroleh Keuntungan Sip Tapi Tetap Saya Berpikir Kadangkala Disini Ternyata Orang Itu Tidak Bisa Membangkitkan Potensi Yang Ada Di Dalam Dirinya Oleh Karena Pikirannya Yang Selalu Senantiasa Membelenggu Hidupnya Sama-sama Ginosko Sama-sama Ginosko Saya Cuma Mikir Kok Bisa Ya Orang Itu Karena Levelnya Pemikirannya Begitu Selalu Mikirnya Demikian Kau Jahan Kau Kau Kejem Begini Dan Begitu Mau Dilakukan Hal Yang Seperti Apapun Sudah Sama 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 Saja Tidak Ada Yang Berubah Ya Setiap Orang Kayak Gini Tidak Akan Bisa Ngapa Ngapain Lagi Tapi Kalau Kita Mau Upgrade Level Pemikiran Kita Kita Mau Upgrade Level Pengenalan Kita Kepada Tuhan Bagi Dialah Yang Dapat Melakukan Jauh Lebih Banyak Daripada Yang Dapat Kita Doakan Atau Pikirkan Seperti Yang Ternyata Kuasanya Yang Bekerja Di Dalam Diri Kita Ada Amin Bapak Ibu Saudara Bagaimana Kita Membangkitkan Potensi Dalam Diri Kita Rubahlah Pola Pikir Kita Yang Pertama Ada Orang Berpikir Sama Tuhan Demikian Tuhan Itu Jahat Aku Sudah Ngalami Begini Sudah Ngalami Begini 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 Semuanya Ya Sudahlah Mungkin Karena Aku Salah Aku Terimalah Ini Adalah Hukuman Dari Tuhan Wait Minit Waktu Saya Persiapan Saya Kayak Ada Orang Yang Merasa Berpikir Demikian Waktu Ngalami Sesuatu Masalah Problema Dalam Kehidupannya Seolah Olah Itu Menjadi Hukuman Tuhan Atas Dirinya Tuhan Datang Bukan Untuk Memberikan Penghakiman Tapi Tuhan Datang Untuk Memberikan Kita Kelegaan Penghakiman Bagi Orang Yang Tidak Percaya Kenapa Kita Terus Ada Di Dalam Tuduhan Memang Aku Apa Atau Mungkin Ada Orang Yang Pertama Demikian Tapi Ada Orang Yang Berkata Demikian Aku Sudah Bekerja Keras Buat Tuhan Aku Sudah Melakukan Ini Melakukan Itu Melakukan Segala Sesuatu Aku Sudah Lakukan Tetapi Aku Masih Kayak Gini Terus Masih Begini Ya Sudahlah Aku Tahu Tapi Hatinya Salah Karena Pemikirannya Karena Pemikirannya Hanya Berpikir Bahwa Tuhan Itu Tuhan Itu Lagi Hukum Tuhan Itu Lagi Begini Tuhan Lagi Begitu Ya Memang Aku Enggak Sempurna Aku Begini Masa Lalu Begini Sudahlah Tuhan Berkata Demikian Yang Lalu Sudah Berlalu Yang Baru Sudah Datang Kenapa Kita Masih Hidup Di Masa Lalu Allah Kita Ini Allah Yang Mutlak Baik Dia Tidak Pernah Mengingat Kembali Pelanggaran Setiap Kita Jangan Pernah Tinggal Di Dalam Pemikiran Demikian Jika Ada Intimidasi Ingat Accuser Itu Adalah Si Iblis Atau Devil Yang Nuduh Kita Itu Adalah Bagiannya Iblis Jadi Ada Tuduh Tuhan Tuduhan Damaikan Dirimu Langsung Sama Tuhan Ampuni Aku Tuhan Tuhan Tidak Pernah Mengungkit Masa Lalu Kita Jadi Apapun Yang Kita Alami Itu Bukan Karena Masa Lalu Kita Kita Berbuat Salah Terus Itu Kita Alami Hari Ini Karena Itu Sebuah Hukuman Sekalipun Kita Adalah Produk Dari Masa Lalu Tapi Tuhan Tidak Pernah Menghukum Kita Kenapa Kita Terus Tinggal Ada Di Sana Makanya Potensi Kita Tidak Pernah Keluar Terus Rubah Rubah Pola Pola Pikir Dulu Jangan Buru Buru Ngambil Kesimpulan Jangan Ambil Buru Buru Dulu Jangan Buru Ambil Keputusan Kita Perlu Merubah Pola Pikir Kita Kalau Kita Berdoa Kita Ini Lakukan Semuanya Tapi Terus Ada Hantaman Bertubi Tubi Jangan Langsung Ngomong Tuhan Aku Ngalami Demikian Jangan Langsung Seolah Bahwa Kambing Hitimnya Tuhan Tau Kabah Rancangan Dia Ada Rancangan Penuh Damai Dan Sejahtera Menentangkan Hari Depan Yang Penuh Dengan Harapan Kenapa Kita Langsung Tudik Tuhan Kenapa Aku Ngalami Begini Tuhan Aku Berkata Karena Kamu Gak Ngerti Rancanganku Terlalu Dalam Untuk Kamu Ngerti Percaya Ajalah Kadang Kala Kita Gak Bisa Beban Yang Tuhan Pikirkan Dalam Kehidupan Kita Tapi Satu Hal Yang Harus Dipercaya Tuhan Tidak Menginginkan Setiap Kita Binasa Ada Amen Ada Amen Kita Harus Percaya Sama Tuhan Upgrade Pola Pikir Kita Hari Ini Tuhan Kau Begini Begini Rubahlah Cara Berpikir Kita Kenapa Kita Memakai Cara Berpikir Yang Lama Jangan Old School Gitu Loh Kita Rubahlah Pola Pikir Kita Itu Yang Pertama Kalau Kita Sudah Coba Berkali Kali Terus Gagal Kita Coba Lagi Gagal Lagi Tidak Ada Yang Lain Sudah Cobalah Terus Jangan Buru Ambil Kesimpulan Coba Lagi Dan Cobalah Terus Coba Lagi Coba Terus We Must Raise Our Thinking Yeremia 29 11 Ngomong Demikian Sebab Aku Ini Mengetahui Rancangan-rancangan Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Demikian Firman Itu Rancangan Damai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Kecelakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Penuh Dengan Harapan Ingat Kita Ini Bukan Korban Ingat Kita Ini Bukan Loser Bukan Pecundang Tapi Kita Adalah Overcomers Kita Adalah Conkers Kita Bisa Sukses Kita Bisa Berhasil Jangan Berpikir Kita Ini Loser Kenapa Kita Berpikir Dalam Pikiran Kita Demikian Ayo Berubah Rise Our Thinking Rubahlah Pola Pikir Kita Jangan Kita Mikir Ya Gak Bisa Begini Ya Gitu Ya Sudahlah Tuhan Beginilah Ingat Di Dalam Diri Kita Tuhan Sudah Planning Kan Kejadian Satu Ayat 28 Sudah Ngomong Demikian Tuhan Memberkati Mereka Dan Berkata Beranak Jucu Penuhi Bumi Dan Taklukan Itu Kenapa Kita Jadi Coward Kenapa Kita Jadi Penakut Pengecut Kenapa Kita Enggak Langsung Berkata Aku Harus Menaklukan Aku Penakluk Aku Penakluk Aku Overcomer Aku Pemenang Bahkan Kita Disebut Orang Yang Lebih Daripada Pemenang Bukan Rise Our Thinking Rubahlah Pola Pikir Kita Jangan Ada Disitu Terus Bapak Ibu Saudara Amen Karena Apa Yang Kamu Pikirkan Akan Menentukan Hasil Akhirmu Yang Tadi Saya Katakan Yang Kedua Bagaimana Kita Bisa Membangkikan Potensi Di Dalam Diri Kita Tetapkan Sasaran Di Dalam Hidup Kita Tentukan Target Target Dalam Hidup Tentukan Target Target Dalam Hidup Yang Satu Hamba Yang Satu Talent Target Dia 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 Akan Do Nothing Dia Cuma Ngomong Dia Sudahlah Karena Tuhan Begitu Dia Sudah Target Dia Tidak Lakukan Apa Simple Masuk Kubur Tapi Yang Lima Dan Dua Dia Targetkan Kalau Tuhan Kasih Aku Lima Aku Berikan Lima Kalau Tuhan Kasih Aku Dua Aku Kembalikan Empat Hasilkan Dua Jadi Empat Ada Target Target Yang Dikasih Dan Seringkali Kita Agak Infil Atau Anti Dengan Target Dimanapun Sekadang Kali Juga Anti Padahal Itu Yang Membuat Potensi Kita Semakin 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 Dikembangkan Libos Ku Ngapain Si Ada Anak Rowani Saya Bilang Aduh Dead Ini Aku Targetnya Ditambahin Lagi Sekian M Aduh Pusing Aku Sudah Begini Begini Aduh Ini Di Masa Yang Begini Targetnya Dinaikkan Lagi Ini Padahal Pandemi Dinaikkan Lagi Aku Bilang Caranya Gimana Sudah Gak Usah Komplin Dulu Target Itu Akan Membuat Kita Dibangkitkan Potensinya Yang Untung Bukan Perusahaan Saja Tapi Kita Juga Diuntungkan Ketika Di masa Pandemi Bayangkan Coba Saya Minta Saya Ajak Anda Berpikir Dengan Logika Waktu Di masa Pandemi Targetnya Dinaikkan Anda Achieve Kira Kira Perusahaan Mana Yang Tidak Akan Lirik Anda Orang Ini Hebat Di Masa Begini Dia Bisa Achieve Target Yang Dinaikkan Orang Begini Gak Boleh Hilang Dari Perusahaanku Seringkali Kita Cekot Cekotnya Masalah Target Kita Lupa Ada Potensi Di Dalam Diri Kita Yang Harus Dibangkitkan Oh My Goodness We Must Raise Our Thinking First Pertama Kita Rubah Pola Pikir Kita Yang Kedua Taruh Target Dalam Hidup Target 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 Apa As Simple Like This Be The Best Be The Best Of Who You Are Jadilah Yang Terbaik Dimanapun Tuhan Panggil Kita Kalau Kita Dipanggil Jadi Karyawan Jadilah Karyawan Yang Terbaik Jikal Kita Dipanggil Jadi Papa Jadilah Papa Yang Terbaik Jikal Kita Dipanggil Menjadi Bos Jadilah Bos Yang Terbaik Jikal Kita Jadi Hambat Tuhan Jadilah Hambat Tuhan Yang Terbaik Jikal Kita Dipanggil Hari Ini Jadilah Pengusaha Jadilah Pengusaha Yang Terbaik Itu Target I TME jika lo kita ini hari ini bekerja mau ada orang mau tidak ada orang raise your target tetapkan sasaran sasaran itu kayak kita lagi lari balapan lari seorang pelari gak akan lihat toleh-toleh kanan kiri dia terus lihat ke depan lihat ke depan terus cuma lihat hasil akhirnya dimana aku mau lari kesana jadilah yang terbaik jadilah yang terbaik yang ini bukan jadi yang terbaik dia gak mau berubah makanya Tuhan berkata ada kata-kata engkau jahat dan malas disimpan sudah aku tau kok ya aku tau pemikirannya dia masih di level itu ya aku tau kau adalah Tuhan yang kejam yang menuai dimana Tuhan tidak menabur aku tau Tuhan jahat kau jahat Tuhan kau jahat aku tau lah pasti di level itu jangan yang lain sudah lihat target-target kehidupan begini oke ini ya ini target-target harus begini aku jadi lakukan yang terbaik bagi dia lah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita pikirkan dan doakan seperti yang ternyata kuasanya bekerja di dalam kita tapi kita harus bekerja bukan kuasanya terus yang bekerja kuasanya gak akan bekerja kalau kita juga gak bekerja impan harus disertai dengan perbuatan bukan targetkan sesuatu jadilah orang yang terbaik jadilah orang yang terbaik dimana Tuhan panggil kita hari ini bapak ibu saudara dan kau tidak akan pernah regret kau tidak akan pernah nyesel karena tetapkan standartmu demikian aku mau jadi orang yang terbaik disini aman sudah posisinya Raja Daud sebelum meninggal menganggil Salomo ke kamarnya pesan kayak gini satu Raja-Raja dua ayat tiga satu Raja-Raja dua ayat yang ketiga Raja Daud ngomong demikian lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Alamu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan perintah peraturan dan ketentuannya mantep ya sudah ngomong seharus-harus menurut jalan yang ditunjukkannya tetap mengikuti segala ketetapan perintah peraturan ketentuan ada empat hal ini yang Daud ngomong sama Salomo sekalipun Salomo adalah orang yang paling berhikmat katakan demikian seperti yang tertulis di dalam hukum Musa supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju versi bahasa Inggrisnya nemu gak ya? kalau gak nemu saya langsung aja gitu dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan demikian supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan atau supaya engkau ini berhasil di dalam segala apa yang kau lakukan itu artinya adalah supaya engkau ini sukses gitu supaya engkau ini sukses bukan yang ini berarti yang KGV ketahui ya sudah thank you gitu tapi supaya kita ini sukses oh ternyata kalau kita ini mengikuti segala sesuatu ada target-targetnya targetnya adalah apa? tetaplah ikuti segala perintah Tuhan ketetapan Tuhan segala apa yang difirmankan Tuhan ketentuannya engkau akan sukses dengan demikian kalau kita mau belajar membangkitkan potensi kita kita tahu saya tulis disini sukses adalah melakukan apa yang Tuhan katakan seringkali orang ukur sukses dengan pekerjaan buat saya sukses adalah melakukan apa yang Tuhan katakan Tuhan ngomong apa saya kerjakan so simple itu akan membuat kita senantiasa perjalanan kita beruntung lakukan segala sesuatu akan berhasil dan kemanapun kita langkah disana selama ada Tuhan disitu saya tenang karena Tuhan akan memampukan saya manusia manusia ingat demikian Paulus menanam Paulus menanam Apolus menyiram tapi Tuhan lah yang berikan pertumbuhan selama ini saya berpikir gimana aku bisa sampai saat ini saya tidak ngerti tapi yang jelas saya akan melakukan yang terbaik selama aku bisa selama aku bisa aku akan melakukan yang terbaik oh saya tidak akan pernah mengeluh di hadapan banyak orang saya cuma bilang oke Bapak Ibu Saudara saya ini dulu ya sebentar saya mau ini dulu ya bla 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 kalau saya misalnya kecapean atau apa saya pasti undur diri sebentar saya tidak akan pernah keluar-keluar kemana-mana saya cuma diem saja tapi saya ngerti beberapa waktu yang lalu saya sakit istri saya bingung terus yang dua pagi tentunya pasti ngerti loh kok dimana tarif tiga hari gak nongol nih gitu bukan tiga hari sih dua hari Jumat Sabtu kemarin tepar banget itu sudah gak bisa apa-apa istri saya sampai takut sebelah saya cuma mandangi gitu tenang aja aku masih bisa saya tidak akan ngomong aku masih bisa I will do the best I will do the best and God will do the rest amin mau bangkitkan potensi berubah pola pikir yang kedua just do your best yang ketiga jaga perkataan kita kalau kita mau membangkitkan potensi jangan pakai alibi mau bangkitkan potensi jangan pernah pakai alibi tau alibi bukan alibi ini adalah alibi alibi itu alesan jangan bikin alesan jangan bikin alesan jangan pernah bikin alesan kalau kamu bangkitkan potensi jangan bikin alesan hamba yang satu talenta ini bikin alesan aku tahu dan berkata hamba ini datang dan berkata kepada tuanya dan berkata kuasai perkataanmu perkataanmu yang akan membentuk duniamu amsal berkata demikian amsal 18 amsal 18 ayat yang ke 21 ngomong demikian hidup dan mati dikuasai lidah siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya kalau kita sering ngomong yang ngomongnya yang jahat ngomongnya ngomongnya yang hal-hal yang hal-hal ngomongnya selalu yang jahat yang negatif selalu ngomong demikian maka hidup kita akan selalu penuh dengan negativity merubah perkataan kita pagi hari jangan ngomong aduh sudah pagi masih pengen tidur lagi anda mau bangkit dari tidur sudah sudah kebacet ngomong demikian iya sudah bobok lagi tapi waktu anda bangun berkata melek mata dan terima kasih Tuhan aku bisa bangun hari ini it will be the great day anda pasti semangat langsungan tapi kalau pagi-pagi sudah ngomong sudah pagi ya masih pengen tidur itu adalah hari anda lemes dan perkatakanlah sesuatu yang bagus yang membangun speak life to your life speak life to your ministry speak life to your family speak life to your job and career katakanlah kehidupan semangatlah disana karena perkataan kita minimal kita sendiri yang mendengarkannya bukan dengungan kepada orang lain buat apa kita kuar-kuar sama orang lain ya kalau kuar-kuarnya baik kalau kuar-kuarnya gak baik bahkan bisa mengkampiri ini dan itu lama-lama anda yang murni hatinya pun juga akan jadi salah paham jika ada terus mendengar sesuatu yang jelek padahal anda tahu bahwa itu gak jelek please come on anda gak akan pernah bisa membangkitkan potensi jika anda terus begitu mengatakan yang jelek terus atau kita mendengarkan sesuatu yang jelek pertama kali ngomong dulu telinga kita mendengar kalau kita dengar sesuatu yang jelek terus lama-lama kita akan terkamiri disini memang kok ini begini memang kok ini begini memang kok ini begini kenapa kita gak mau merubah itu speak live jangan ngomong kita mau dipakai Tuhan besar jangan ngomong kita mau bangkitkan diri kita hebat tapi kita selalu ngomongnya negatif jangan pernah ngomong aku tidak aku gak bisa sebelum kita mencoba jangan ngomong kita tidak mau aku gak mau ngampuni orangnya tak dari dulu begitu aku gak mau sama orangnya aduh come on jangan ngomong dulu gak mau aku gak akan pernah wah itu lebih parah lagi siapa engkau kalau Tuhan lagi membentuk kita ada potensi di dalam diri kita jangan buru-buru ngomong demikian sorry aku gak bisa was dengan sarkastik lagi bagaimana sesuatu yang baik bisa muncul di dalam diri kita bagaimana diri bagaimana kita bisa ngomong Tuhan berkati aku bagaimana kita bisa ngomong dari mata air yang sama keluar satu air yang panis yang satu pahit bagaimana bisa caranya please speak pahit katakan yang pahit amin minimal kita denger sendiri gak perlu naik motor gitu ngomong diberkati kota Yogyakarta orang kaget-kaget semua ngapain di Yogyakarta mau naik motor gitu Tuhan terima kasih Tuhan buat hari ini aku semangat berkati usaha aku Tuhan berkati keluarga aku orang pada-pada mau geden gak perlu minimal pagi hari kita tahu kita dengar dengan suara kita sendiri konfirmasi apa yang kita yakini hari ini aku yakin Tuhan akan memberkati aku berkatnya selalu baru setiap hari amin waktu kita merubah cara berpikir kita waktu kita merubah cara berpikir kita poin pertama kita langsung bisa mengerti apa yang oh ternyata maksudnya begini minimal kita mencoba mengerti yang kedua kita tentukan target kita merubah perkataan kita kita akan bisa mengendali potensi kita yang keempat yang terakhir adalah kerjakan apa yang ada di tangan kita dengan dengan sekenap hati dengan sekenap hati arti arti sekenap hati adalah taruh hati hatimu di sana taruh hatimu di sana bukan hanya melakukan 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 mel Endingnya nanti Hanya bisa komplain sana sini Tapi waktu Anda melakukan dengan Segenap hati Mau berhasil atau tidak berhasil Anda tahu Bahwa kolos setiga Ayat dua tiga ngomong demikian Apapun yang kau berbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Standarnya ada di Tuhan Tuhan yang kenal Apapun yang kamu berbuat Lakukanlah dengan segenap Hatimu Seperti untuk Tuhan dan bukan Untuk manusia Tidak usah ada manusia yang pandang Tidak apa-apa Yang penting lakukanlah selalu untuk Tuhan Tuhan Aku lakukan untuk Engkau loh Tidak perlu diomong Karena untuk Tuhan Tuhan tahu hati kita bukan Don't take your credit early Jangan ambil kredit Anda buru-buru Mahkota itu nanti belakangan Jangan ambil kredit hari ini Cepet-cepet Ngapain apresiasi diberikan Kalau Anda hanya kejar apresiasi orang sana sini Anda tidak akan pernah dapatkan apa-apa Orang begini ini Kalau tidak dipecut Tidak lari Tapi kita bukan orang yang demikian Bapak Ibu Saudara Ada amin Karena kita mendengar firman Tuhan ini Bagaimana kita membangkitkan potensi Yang ada di dalam diri kita Yang pertama Rubah pola pikir kita Yang kedua apa Yang ketiga apa Jaga perkataan kita Yang keempat apa Kerjakan segala sesuatu dengan sekena hati Seperti itu Tuhan Untuk manusia Garis bawahi Garis miring Jangan mencari kredit Ada amin Bapak Ibu Saudara Selalu kita ini Yang akan terus bisa dikembangkan potensi Itu akan membawa kita Semakin naik dan bukan turun Saya berdoa hari ini Kita menangkap firman Tuhan ini Dan banyak potensi-potensi Yang akan keluar dari diri kita Akan muncul Ada diberkati pagi hari ini Bapak Ibu Saudara Mari kita bangkit berdiri Bersama-sama 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 Bersama-sama